Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sedikit dulu tentang style guide itu biasa digunakan untuk menentukan mulai dari warna brand typography yang akan kita gunakan nantinya supaya kita bisa menentukan style yang akan kita gunakan, jadi sebelum men-design UI sebaiknya kita tentukan dulu warna yang akan kita pakai dalam design kita dan untuk menggunakan warna ini biasanya bisa digunakan warna dari brand tersebut atau suatu produk tersebut misalkan ini warnanya biru atau ini merah itu berdasarkan brandnya atau enggak teman-teman bisa cek lagi berdasarkan color psikologi jadi traveling itu biasanya identik dengan warna apa sih, apakah biru, hijau, atau merah teman-teman bisa kembali lagi di materi awal tentang psikologi warna tapi pada video ini saya sudah menentukan warna sebenarnya jadi teman-teman bisa ikutin untuk warna yang saya tentukan dan pertama-tama disini kita tambah lagi halaman disini saya buat namanya style guide guide oke dan langsung aja disini kita buat frame baru kita buat seperti ini kita buat ini warna warna ini kita buat seperti ini juga yang di awal tadi biar lebih cantik aja gitu oke ini kita ganti warna biru oke ini kita buat text warna warna dan untuk textnya kita ganti disini poppins oke kita buat ini kebesaran 18 oke saya buat bold semi bold oke disini ada warna oke disini ada warna pertama-tama kita tentukan dulu brand warnanya atau primary warnanya dan biasanya bisa ngikutin dari brand color nah disini kita klik oke kita buat primary color oke disini kita buat ukurannya itu sebentar sebentar kita buat disini sekitar 32 oke kebesaran oke kita kecelkan lagi kita buat disini sekitar 18 juga oke kirinya itu kita buat 30 oke oke sini kita buat rectangle sebesar ini oke kita seleksi kita saya jajarkan ke atas itu 30 juga oke kita buat ke kiri 30 kita buat ini 5 untuk kode warnanya itu saya gunakan kodenya 2277fe ini adalah untuk warna warna primary nya disini yang akan saya gunakan di dalam design ini nantinya teman-teman bisa ikutin ini 2277fe oke kita buat disini namanya primary colors disini bisa ganti ini adalah branch nya misalkan branch colors ini kita buat kecilkan aja sekitar 10 oke ke atasnya itu 5 kita duplikat ini kita kecilkan sekitar 8 kita buat medium kita ambil kode ini kita copy kita paste disini oke ini untuk brand color kita warna utamanya nanti dan nanti ada namanya secondary color yaitu warna yang mendukung dari warna ini dan saya sudah tentukan juga disini saya gunakan warna kuning juga kenapa warna kuning teman-teman bisa cek lagi di materi di awal cara menentukan warna warna apa aja yang biasa digunakan untuk memadukan warna tidak tipe complementary teman-teman bisa cek disana oke disini saya gunakan kode ini ff3 ffc833 oke ini saya buat secondary secondary color saya tata tengahkan oke untuk ini warnanya saya buat dengan 232424 ini sama 232424 oke untuk di bawahnya warnanya saya buat agak gray nanti ini saya buat gray seperti ini agar kurang hirarkinya oke jadi ini adalah primary color dan secondary color yang akan kita gunakan dalam design kita nantinya dan ada lagi namanya state color nantinya tapi disini saya simpan dulu supaya nanti kita mudah menggunakan warnanya teman-teman bisa pergi ke bagian style ini klik tanda plus disini kita buat disini primary colors oke kita create style sama disini kita klik kita tanda plus disini kita buat secondary colors oke kita seleksi ini kita ctrl G kita jangan lupa dirapikan kita buat primary colors disini kita duplikat ctrl G kita buat primary colors secondary colors secondary colors secondary oke jadi kenapa saya simpan disini ini supaya nanti kita mudah menggunakan setelah kita nuliskan UI misalkan nanti kita copy ini nanti kita klik aja ini lagi sumber ubah jadi teman-teman gak usah pilih lagi warnanya disini jadi itulah utamanya kita nentukan warna di awal supaya nanti mempercepat pekerjaan kita juga dan nanti ada lagi namanya state color dimana state warna itu ada artinya dan warna text juga nantinya tapi disini saya cuman mencontohkan brand color saja nanti teman-teman tinggal lihat hasilnya dari warna selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati